Intro 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 Halo Sinegrip Halo Selamat libur lebaran ya semua Pasti kalian sekarang menghabiskan uang THR di bioskop Atau kalian gak dapet THR? Ya itu mah Silahkanlah ya Dipikir-pikir, karena film bioskop ada banyak ya Pas lebaran, ada 5 film Indonesia baru Sekarang kita mau bahas film lebaran Pertama ya Judulnya adalah apa Nere? Jayelangkung 2 Jadi ini adalah sequel dari film Jayelangkung Yang dulu Bukan dulu sih, tahun lalu ya Tahun lalu sempat booming Dan kali ini si Jayelangkung 2 ini Masih diserah dari orang yang sama juga ya Rizal Montefani dan Sepurnomo Iya Jadi cerita Jayelangkung 2 ini sebenernya Meneruskan cerita Jayelangkung pertama ya Setelah Angel di film Jayelangkung pertama Di perkosa Iblis Dia kan melahirkan tuh Melahirkan anak setan Namanya Mati Anak Nah disini tuh di Jayelangkung 2 ini diceritain Kenapa si Mati Anak bisa menghantui mereka ya Dan akhirnya si Mati Anak ini Menjadi petaka lagi buat keluarganya Lukman Sardi ya Jadi keluarga ini adalah keluarga yang suka hal-hal klenik ya Padahal Bapaknya pengen hidup normal Bapaknya suka main jalangkung Main keris Main keris Terus Bela suka baca-baca buku mistis Anaknya kangen ibunya yang udah mati Padahal belum Belum kenal Anaknya kangen Gimana Terus si Angel Ya itu Angel Melahirkan anak iblis ya Dan rata-rata Kerasukan Teknis dan gambar-gambarnya Oke sih Sudah ada peningkatan lah ya Iya Dari film pertama ya Terus dengan banyaknya lokasi Betul Setnya Settingnya bertambah ya Jadi filmnya Terasa mewah Karena ya itu Settingnya banyak gitu Gak cuman di satu rumah Itu doang Di opening aja yang nyeritain si kapal laut Itu Udah lumayan Dan mereka juga Sering menggunakan tracking shot ya Gak tau sih saya juga ya Kalo pake formula sequel Film ini tuh Lebih lengkap gitu Dari film pertama yang Entah kenapa Menurut gua buruk sih Kalo yang film pertama yang dulu ya Alur cerita utuh sebenernya Kalo film jalan kung kedua ini gitu Karena kita diperlihatkan Ada setan Dan ada Yang diganggu Dan ada Soluti gitu ya Cuman menuju akhir Seperti kayak pengen cepet beres filmnya gitu Iya Semuanya dimasukin Semuanya dipaksakan Filmnya ini Jadi kayak bukan film horor lagi gitu Jadi kayak film Petualangan mistis yang Udah Tidak apa ya Tidak ada rasa horornya sama sekali gitu Kalo buat gua gitu Maksudnya dari segi alur ini Film emang lumayan bertambah Lumayan asli Lumayan mending gitu ya Dari yang pertama Yang pertama itu Kayak serba gak jelas Tiba-tiba kesini Tiba-tiba kesana Jadi kalo yang ini tuh Semuanya Dijelasin secara Runut gitu Linear di awal Jadi ada backgroundnya dulu Kenapa gini gitu Malahan Meminjam plotnya Demami mungkin ya Cuman ya gak apa-apa sih Gak masalah Meminjam plot film luar juga Asal masih bagus gitu ya Eksekusinya Walaupun hanya Melalui verbal ya Melalui verbal Tidak visual Menceritakannya Langsung diomongin aja Jadi gini 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 Iya Yang gue suka Kayaknya script writingnya Terlalu maksa gitu Iya Karakter-karakternya tuh Jadi dibuat terlalu Sempurna men Anjir Loncat juga sih ceritanya Lagi gini Tiba-tiba Ke cerita berikutnya Tapi gak Sambungannya tuh Kurang enak aja Iya betul Jadi kayak Banyak hal yang bikin Si horornya justru jadi meaningless Gara-gara ceritanya Kayak pengen Maju Tapi gue tuh bingung Ini pengen nakutin penonton Tapi di bagian mana ya Ya udah dibuat di bagian sini gitu Jadi kayak harus ada adegan takutin gitu Padahal sebenernya ya udah lah Kalau plotnya lagi maju mah ya Maju aja dulu gitu Biar kita tahu gitu Si Bella di kampus Ditakutin gitu Lagi di minimarket Ditakutin gitu Cuman ya gitu gitu Jadi horornya tuh jadi meaningless Kalau buat gue jadi Gak ada efeknya ke mereka gitu Cuman sekadar ditakutin tuh Tetap mereka progres anjir Maju ke depan gitu Gak ada hal yang hilang gitu Dari kayak gitu kan Dan kayaknya ini ceritanya Satu season ya seri sebenernya Tapi dibikin satu film Jadi episode berapa Ini episode berapa Gitu lah Yang gue kesalnya itu dari film ini ya itu Karakternya itu Mulai-mulai Canggih gitu anjir Ceritanya nyari jimat ya Nyari jimat Si buat menangkal si mati anak gitu ya Somehow mereka itu Mencari dengan clue yang terbatas Tapi dengan cepat gitu Mereka bisa menemukannya gitu tuh Even si Jeffrey Nicole sama si Amanda Rose nya Diving gitu ke dalam perahu Yang sudah karam puluhan tahun lalu gitu Seperti Titanic sekali Tanpa bantuan tenaga profesional Anjir itu tuh Jadi kayak mereka tuh kayak udah Seorang penyelam yang berlisensi profesional gitu Tapi kayak gampang aja gitu Nyelam gitu Jadi kayak nah ini hal-hal yang Bikin gue kayak Anjir ini kenapa sih Kayak dibikin cetek gini gitu Dapet mustikanya juga Ya udah dapet aja anjir Padahal di awal mereka gak tau Gambarnya kayak gimana ya Gak dikasih ada catatan-catatan lama gitu Ini mustika ini bentuknya kayak gini Enggak anjir gak ada Gak salah ambil gitu Iya Dan di adegan nyelam pun Dia ditakutin gitu ya Iya Dan tetep bagi gue jadi kayak meaningless Ya ngapain gitu Ya udah Biar si Jeffrey Nicole oksigennya habis Jadi biar sekali ewang oksigen Tapi udah kan sekali ewang Tetep tertolong gitu Jadi kayak gak ada apa ya Tidak ada stek yang nyata gitu Ini tuh yang bikin gue jadi kayak Kurang make believe tuh ini gitu Ingin memasukkan unsur romantisme Iya Soalnya pas dia naik Cie-cie Iya Diciein loh amat-amat Kampert sekali Hal-hal yang udah kayak Dibangun di awal gitu Pas di akhir tuh kayak Kayak anjir ngapain gue punya kalung gitu Capek-capek Iya gitu kayak Kemercosuar Terus di awal perawak Kayak ujungnya gitu doang gitu Dan si mati anak disini juga Ini nih Ini bagian yang paling sebenernya gue kesel gitu ya Dari awal film banget Kita udah tau sih Hana Orla Sidini si Angel ini Punya anak setan gitu di rumahnya Tapi Keluarga mereka itu kayak Ah yaudahlah peduli amat gitu Si Bella tuh tetep aja gue ke kampus Padahal dia udah menyaksikan Pertumbuhan seorang bayi jadi setan gitu ya Anjir Tapi dia tuh besoknya Ah udah gue ke kampus lah Gak bilang bapaknya lagi gimana Gak bilang bapaknya lagi Gak bilang bapaknya lagi Terus bapaknya juga kayak gak mau tau lagi Saya ingin keluarga kita daduk damai Itu tuh Nulis skenario nya gimana sih Apa yang ada di otak mereka gitu Disini juga banyak dialog-dialog yang Aduh Sebenernya ini film pemain dia mungkin Jadi misalkan kayak Yang si Bella nya udah di kampus ya Lagi emosi Terus kan si Jeffrey nanya kan Ada apa? Aku mau cerita sesuatu Tapi aku ketelet dulu Ngapain coba Jadi plot nya tuh seakan-akan Dia harus ketelet dulu Biar diganggu gitu ya Padahal ngapain Gak usah juga Gak apa-apa Mengecewakannya adalah Si jalan kung nya sekarang Cuma jadi subplot doang ya Yang tidak bermakna juga ya Jadi kayak si Tasya nya main jalan kung Terus mantra nya ngawur Mantra nya ngawur aja bisa Kayaknya sekarang semua orang Bisa menggeja langgu lah Bebas men Lu tuh jadi kayak gak ada aturan yang Jadi Baku gitu gimana caranya gitu Kalau megang boneka terus Ngomong ngawur Hati-hati Hati-hati Mungkin itu ya Mungkin itu pesan moralnya kita Gak boleh ngomong asal-asalan Dan yang lebih menggelikan adalah Padahal ada si ibu Su Siapa? Suwito ini bagus gitu ya Dia karakter paranormal yang Sakti gitu bisa mengirim si Lukman Sardi Ke dunia lain gitu Dan menariknya kembali Tapi pas ketemu mati anak Die anjir ya Maksudnya tuh dengan Dengan mudahnya gitu ya Dia mati Sementara Amandara Oles Bisa mengalungikan Mutiara itu dengan mudahnya Kedisi mati anak Tanpa ada perawanan Tanpa ada perawanan Nah ini Ini yang bikin Makanya yang bikin gue Kayak kecewa gitu Ini kenapa sih film Kayak di akhir tuh Kayak bercanda gini gitu Ibu Suwito dibiarkan hamus Iya-iya Sia-sia Dan disini juga udah Udah gak ngebangun Si horor nya naik Turun Jadi udah gak ada Jadi bagi gue udah gak kerasa sih Kumpulan cerita aja gitu Gini loh Ini lagi gini Ini lagi gini Udah Horor nya tuh cuman diselip-selipin Tapi ya udah gitu doang Kalo dari tampilan sih bagus Kalo dari tampilan bagus gitu Cuman pas di tilik-tilik Lebih dalam ini terlalu Terlalu cetek gitu Iya Jadi horor yang sangat kurang Gimana ya Kurang menakutkan Horor yang kurang menakutkan Kan walaupun kayak bagian dia di dunia lain gitu ya Masuk ke apa Istana mistis itu bagus kan Jadi kayak Sedikit-sedikit Kak Rifan lokal gitu ya Itu padahal udah bagus sih istananya Anjir bagus Tapi yaudah gitu Si setannya Pancing dia dengan obor Hahaha Fuck off anjir Kalo soal dunia lain yang mistis itu Gue mah lebih suka yang keramat men Film keramat dulu Dia kan ceritanya Kerompok anak muda itu Dari perang tritis Terus teleport gitu Ke dunia lain Terus hutan gelap Tapi ada ornamen-ornamen Nah itu kayaknya lebih Mencekam gitu Karifan lokalnya lebih dapet gitu Kalo kita sebagai orang Indonesia yang nonton Kalo ini dibuat megah aja gitu Tapi pas bagian akutinnya tuh Enggak gitu Enggak bikin mencekam gitu Iya disini gak ada yang menakutkan Malah Asli gak ada Ini lebih kayak Film petualangan sih Anjir Berapa skor dari Pak Indra? Ini dibawah 5 ya Hahaha Tapi tampilannya bagus ini Jadi ya 5 saja lah Ya ceritanya nih Aduh Tolong lah Dialognya juga tolong lah ya Jangan terlalu ini ya Jangan terlalu Cetek gitu Karena dialog terlalu simpel banget tuh Menandakan anda malas menulis ya Betul gak? Ini draft berapa sebenernya Iya Ini draft berapa gitu Iya Kalo skor dari saya kayaknya sama ya Kayak Indra 5 aja Tadinya gue mau ngasih 4 Tapi masih ada film yang lebih ancur sih dari Dari ini gitu ya Setidaknya looksnya oke sih Iya setidaknya looksnya oke Jadi gue hargain lah Gimana caranya mereka Mau bikin Satu cerita yang utuh gitu Cuman Mungkin lain kali Eksekusinya tolong lah Iya Dibetulkan gitu ya Sewa penulisnya yang oke lah Iya tolong Biar Jangan-jangan mereka syutingnya Gak liat script ya Gak liat ya Ini scene berapa nih ya? Gak tau ya Pandegan ini belum Iya ada tinggal ini berada Nanti mungkin si Jeffrey Nicole Tadi ngomongnya apa ya? Gak tau lah dulu aja yang ngomong Sebagai film lebaran Kurang memuaskan sih Kalau bukan si pribadi ya Jadi ya terserah Kalian mau nonton atau enggak Buktikan sendiri aja ya Iya soalnya gak boleh komen Kalo belum nonton Iya nonton dulu deh Kalo mau nontonnya murah Pake promo ya Ada buy one get one Cari aja Dari GoPay ya GoPay tolong Kita sudah menyebutkan produk Jangan lupa kalo kalian Punya pendapat lain soal film ini Silahkan tulis komentar di bawah Maka kalian harus Jadi penulis skrip Jalangkung 3 Silahkan ya Subscribe juga Dan nyalakan lonceng ya Betul Biar selalu update video kita Betul Karena semua film lebaran Bakal muncul di Youtube anda Insya Allah Bukan insya Allah sah Dua Tapi mungkin Oke kalo gitu Gua cabut dulu ya Oke Daaaah